Mungkin melalui persis ini kami juga menyampaikan bahwa rupanya ada jenis sintetik yang harus diwaspadai masyarakat juga. Jadi masyarakat jangan salah menduga bahwa mengkonsumsi tembako gurila itu juga termasuk salah satu dari penyalahgunaan. Artinya ini merupakan hal baru yang kita temui bahwa seperti keterangan lapor tadi bahwa ini sifatnya sintetik di mana dicampurkan tembako sintetik dengan berbagai unsur zat sintetik yang lainnya di mana itu juga merupakan layaknya turunan dari salah satunya adalah ganja yang disemprotkan kepada sintetik tersebut sehingga jika dikonsumsi membawa efek seperti mengkonsumsi ganja. Namun demikian menurut keterangan lapor juga bahwa sebenarnya tembako sintetik ini lebih berbahaya daripada ganja. Bukan berarti ganja tidak berbahaya namun jika dikonsumsi itu mempunyai dampak yang lebih buruk daripada mengkonsumsi ganja. Artinya dua hal ini sama-sama berbahaya namun demikian rupanya mungkin yang dianggap biasa saja oleh masyarakat sintetik ini lebih berbahaya daripada ganja. Barang atau ganja yang sudah diamankan dari beberapa waktu yang lalu Anda dapat dari mana? Dari teman di dalam lapas Pak. Berapa lama Anda dilapas? 6 bulan Pak. Dalam kasus apa? Sintetis Pak, tembako sintetis. Tembako sintetis? Oh sudah pernah mengidarkan tembako sintetis? Pemakai Pak. Oh pemakai. Dapet dari mana? Dari online Pak. Dari online? Terus teman Anda yang sumber dari ini, dari ganja ini dapat dari mana? Saya kurang tahu Pak itu Pak. Penawarannya bagaimana? Saya hanya membalas bukti dia saat di dalam. Saya menerimanya dengan terpaksa Pak. Dengan terpaksa, maksudnya? Saya hanya dititipkan barang tersebut Pak. Dititipkan untuk? Untuk menyimpan dan dikembalikan lagi oleh pesan kalah sebut, si teman saya itu Pak. Teman saudara dari mana itu? Di dalam lapas. Dari mana? Dari pengakuannya dari Magelang Pak. Dari Magelang. Ditahan karena, dilapas karena perkara apa? Perkara ganja juga Pak. Perkara ganja-ganja. Terus sudah berapa lama Anda kenal ya? Saya kenal baru 6 bulan Pak. 6 bulan di dalam? Iya Pak. Sebelumnya Anda pernah mengedarkan seperti ini? Belum pernah Pak. Oke, ya, mundur. Saudara B, Anda dapat barang yang ditangkap dari petugas dari mana? Dari tersangka 2 Pak. Apa yang disampaikan tersangka 2 tadi? Jadi barang itu dititipkan ke saya selama dia sudah dilapas nanti setelah keluar itu nanti akan dikembalikan ke yang punya itu, si A itu. Anda tahu barang itu apa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Tahunya pas dari bungkar itu Pak. Kapan dibungkar? Sekitar 1 bulan yang lalu Pak. Kenapa Anda bongkar? Karena si A sudah, si EDW sudah keluar Pak. Oh berarti diperintahkan bongkar? Iya. Terus apa kata-katanya? Kalau untuk dibongkar itu Pak. Untuk di? Kalau banjanya suruh bongkar. Terus setelah dibongkar? Saya bongkar Pak. Terus setelah dibongkar? Disuruh ngapain? Jadi ada dari si A ada yang nuruh anak buahnya untuk minta ganja tersebut. Berapa? 3,1 gram. Sudah Anda kasih? Sudah Pak. Kapan? Sebelum tertangkap. Siapa? Tidak ada anak I Pak. Rekan-rekan sekalian yang disebutkan tersangka satu tadi sudah ditangkap di Pores Boyolali. Jadi yang disebutkan tadi putusan dari saudara A tadi yang di dalam itu sudah ditangkap di Pores Boyolali. Suatannya apa? Delivery Gas. Di? Delivery Gas? Sudah berapa lama jadi tugas delivery gas? Dua tahun. Pemurahan berapa? Empat. Empat pun enam? Sudah berapa lama Anda menjadi pengedar ini? Pencana konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri? Iya. Banyak sekali? Iya, tapi kan karena banyak kan perusahaan geser-geser pencana menghubungi. Dapat dari mana? Online Pak. Online. Sudah beri berapa kali? Sekali ini Pak. Tahu dari mana? Iya juga bisa online. Tahu dari mana kalau itu bisa dipakai? Iya denger-dengar dari info-info dari internet. Infonya siapa? Masihnya buka-buka internetnya dulu Pak. Oke, terus apa yang Anda ketahui tentang itu? Apa? Oh, kenapa nggak milih rokok biasa misalnya? Anda merokok maksudnya kan? Iya Pak. Iya, kenapa nggak milih rokok biasa? Lebih... Lebih apa? Greger-reger. Lebih apa? Greger-reger. Kau tahu? Iya, coba. Coba katanya bila dia Pak. Sudah pernah? Apanya? Sudah pernah mengkonsumsi itu berarti. Iya Pak. Bagaimana? Apa yang membedakan itu dengan rokok biasa Pak? Kayak mabuk. Kayak mabuk. Cukup? Jadi, seperti keterangan tersangka 1 dan 2 tadi ya, bahwa tersangka 2 tadi memperoleh barang tersebut atau yang kita sebut gajah tadi sesuai dengan keterangan lapor, itu dari rekanya yang saat ini juga masih berada di ELP yaitu Sudara A. Nah, kita menunggu kapan ininya, Sudara A, apakah cukup dari keterangan si tersangka 2 atau Sudara EA tadi, kita bisa mengkonsumsikan seperti apa? Karena kalau menurut keterangan Sudara EA bahwa yang bersangkutan dititipkan padanya barang itu, ya, 6 bulan yang lalu. Setelah itu, setelah Sudara EA sendiri yang merupakan juga sama mantan atau ex-napi dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba keluar, kemudian jarak 2 atau 3 hari kita tangkap itu. Artinya, pengembangan yang lainnya nanti kita menunggu keterangan lebih lanjut dari Sudara EA, apakah cukup dari Sudara EA, atau kalau memang kita penuhkan dengan Sudara A, kita akan periksa Sudara A, nanti kita koordinasi dengan pihak lapas. Berarti yang masih dicari ini ya? Yang masih dicari, yang masih dicari itu sumber dari Sudara A, nanti kita kan mengembangkan, apakah Sudara A, karena informasi dari Sudara EA, Sudara A itu mendapatkan juga dari orang lain, bukan dari dia sendiri, itu yang saya maksudkan. Jadi mungkin konstruksi itu kita akan mengejar sumber dari yang mensuplai Sudara A maupun Sudara EA. Dan bisa jelaskan mungkin berapa total dari barang bukti baik tembakau gorilla maupun ganja sendiri? Kalau untuk ganja, berdasarkan timbangan elektronik itu 994 gram, jadi nyaris 1 kilogram. Jadi ya kita sebutkan 1 kilogram, mungkin karena penguapan dan lain sebagainya, orang lebih 1 kilogram. Kemudian untuk gorilla sendiri, ada 30 paket, di mana masing-masing paket itu 1 gram, artinya ada 30 gram. Nah ini yang kita dapati dari 3 tersangka, di mana 1 tadi Sudara A, dan yang lainnya adalah Sudara EA yang ada di Boyolali. Kalau kita kurskan, sebenarnya kita tidak bicara nominalnya, namun demikian berdasarkan keterangan yang bersangkutan, edaran di pasaran ada 1 paketnya itu 200 sampai 250 ribu rupiah untuk tembakonya. Terima kasih telah menonton!